Dudung Abdurrahman baru-baru ini melentarkan suatu pernyataan yang cukup kontroversial Tuhan bukan orang Arab Maka melalui artikel ini akan dibahas sedikit mengenai pernyataan Jenderal Dudung Abdurrahman itu Artikel ini diambil dari tulisan Hasanuddin Abdurrahman Tuhan bukan orang Arab Demikian pernyataan yang dilentarkan oleh Dudung Abdurrahman Dan soal Tuhan kita orang Arab itu menarik dan sedikit konyol Tuhan memang seharusnya bukan orang baik Arab, Yahudi maupun di berbagai tempat Tentuannya Tapi memang harus disadari bahwa kita itu pinjam Tuhan Ada yang pinjam Tuhan Arab Ada yang pinjam Tuhan Yahudi Ada yang pinjam Tuhan India Ada yang pinjam Tuhan Cina Agama-agama resmi yang diakui negara ajaibnya Adalah agama-agama yang datang dari luar Agama-agama lokal bukan hanya tak diakui Tapi juga disingkirkan Dianggap bukan agama Dan dilarang dicantumkan identitasnya di KTP Tapi kan Islam bukan agama orang Arab Sekarang bukan Tapi pada awalnya Islam tadinya hanya agama yang dianud segelintir orang di Mekah Yang bahkan ditolak oleh orang Mekah Sama juga dengan Kristen yang tadinya hanya dianggap Sesat oleh orang Yahudi Semua agama begitu Mulai dari kelompok kecil Agama-agama lokal kita dulu aktif disebarkan Apalagi melalui kerajaan-kerajaan Bisa menyebar luas Sama seperti yang menyebar agama dari luar Yang dibahas dudung Adalah soal doa Yang tak harus pakai bahasa Arab Maksudnya Pakai bahasa apa saja Tuhan akan mengerti Soal ini sebenarnya bukan hal baru Para ulama sepakat bahwa boleh saja berdoa Pakai bahasa sendiri Tapi itu tidak berlaku untuk sholat Sholat tetap harus pakai bahasa Arab Kenapa begitu? Ya karena sudah ditetapkan begitu Agama memang tidak bisa dilepaskan Dari budaya tempat agama itu dilahirkan Konsep dan ajaran suatu agama Sangat tertikat pada budaya lokal Tempat ia lahir Bahkan nama Tuhan juga tertikat dengan budaya lokal Karena itu lumrah Kalau istilah-istilah yang dipakai Memakai bahasa tertentu Demikian pula dengan teks Doa-doa Berdoa dalam bahasa Arab Bagi Islam itu juga Suatu kelazimah Karena doa-doa itu dulu Diajarkan dalam bahasa Arab Meski tak dilarang Banyak orang enggan berdoa pakai bahasanya sendiri Yang merasa janggal berbicara dengan Tuhan pakai bahasa sehari-hari Berdoa harus pula Pakai bahasa lain Agar terasa kesan mistisnya Banyak yang merapal doa tanpa paham artinya Dalam hal itu doa lebih merupakan rapalan mistis Apa makna kata yang terucap jadi tak penting Doa juga semacam kode untuk memanggil Tuhan Ada keinginan spesifik yang mau disampaikan Cukup diucapkan dalam pikiran Atau perkataan yang bisa dimengerti dalam bahasa lokal Mungkin Tuhan akan tetap akan mengerti Mungkin begitulah cara berpikir Dudung Abdurrahman